Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi Siswa-siswa SMP Wahidin Kembali lagi di Mata Pelajaran PPKM Bersama Ibu-Ibu Nur Fitriani Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Baik anak-anak, di era pandemi ini Ibu tidak akan lelah untuk mengingatkan kalian Agar selalu memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan Dan makan-makanan sehat yaitu 4 Sehat 5 sempurna Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona Tekangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini Virus ini nama lainnya COVID-19 Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai ke dunia loh Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit Jadi, kalian harus hati-hati ya Kejala umumnya adalah panas, batu kering, susak nafas Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah Mungkin juga terkadang ditambah dengan biare dan su Virus ini juga bisa mengular loh Tapi, teman-teman harus tahu bahwa Dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan Jadi, kita bisa terhindar darinya Karena itu, teman-teman harus lagi cuci tangan Pakai sabun di air yang mengalir Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat Seperti buah dan sayur Istirahat yang cukup ya, teman-teman Supaya virus corona menutup Apalagi, teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan Ingat ya, teman-teman Kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu Baik anak-anak, sebelum mulai belajar Melalui kita berdoa terlebih dahulu Agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua Yuk, berdoa dimulai Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rauditubillahirrahmanirrahim Berdoa selesai Baik anak-anak, untuk memulai hari ini Jangan lupa kalian absen dulu Di 13 hari ini, kita akan mengadakan tugas yaitu penilaian keterampilan Di mana kalian akan membuat portfolio Mari kita mulai tugas yaitu penilaian keterampilan Yang perlu kalian persiapkan adalah Ya anak-anak, tugas kalian adalah mencari berita di koran Mencari berita di koran itu tentang hukum atau tentang pemerintahan Apa sih tentang hukum? Contohnya misalkan berita tentang pencurian Ya berita tentang kejahatan Bisa pencurian, bisa pembegalan, seperti itu Ataupun contohnya tentang pemerintahan Misalkan berita tentang pemerintahan memberikan bantuan kepada masyarakat Atau misalkan tentang kebijakan pemerintah tentang pendidikan Misalkan siswa-siswi di kota Cirebon diperbolehkan melakukan pertemuan tetap muka di sekolah Misalkan seperti itu Setelah kalian dapat beritanya Lalu kalian cari tahu Baca berita tersebut dan cari tahu Apa yang terjadi Siapa yang terlibat dalam persiwa itu atau dalam berita tersebut Mengapa berita tersebut dapat terjadi Mengapa berita tersebut dapat terjadi Kapan peristiwa itu terjadi Dimana peristiwa itu terjadi Dan bagaimana peristiwa itu terjadi Kalian cari tahu dan tulis di buku tulis Dan jangan lupa juga artikelnya ditempelkan di buku tulisnya ya Atau di kertas VS Jadi kalian bisa mengerjakan di buku tulis atau di kertas VS ya Setelah itu dikumpulkan pada saat pertemuan tetap muka Jangan lupa di bawah pada saat pertemuan tetap muka ya Dikerjakan ya Lalu dikumpulkan pada saat pertemuan tetap muka Oke Ya anak-anak Itu dia tugas hari ini Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya Ibu mohon maaf Apabila dalam video ini ada kekurangan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya